Calum Presiden, petahana Jokowi Dodo tampil beda. Dalam setiap kunjungan, pidato Jokowi lebih berapi-api. Tak jarang sindiran dan serangan tajam dialamatkan ke kubu penantang. Seolah bertransformasi, Jokowi tampil lebih lugas dan keras. Apakah ini bentuk strategi untuk menangi kompetisi? Lalu apa tanggapan dari kubu Prabowo-Sandi? Dan untuk membahasnya, sudah hadir sejumlah narasumber di studio. Saya perkenalkan dari sebelah kiri saya. Ada Nizar Zahroh, Jurkamnas, BPN Prabowo-Sandi. Kemudian di tengah, RRK Kuti, pengamat politik. Dan Deddy Sitorus, Wakil Direktur Relawan TKN Jokowi Maruf. Selamat malam, Bapak-Bapak. Terima kasih sudah hadir di studio. Saya langsung ingin ke Bang Deddy. Ini Jokowi terlihat berbeda. Begitu lebih menyerang dalam setiap pidato dan juga kampanyenya menyerang kubu lawan. Apakah ini memang strategi baru? Ya, saya kira kalau disebut menyerang, strategi baru itu kan framing ya. Cara orang memandang, membingkai apa yang dilakukan Pak Jokowi. Kalau kami memahami apa yang dilakukan Pak Jokowi, ini adalah satu langkah yang memang sudah terpikirkan sejak awal. Kita tahu Pak Jokowi itu sejak, bahkan sebelum dia menjabat, itu sudah dihujani dengan berbagai fitnah. Sebagai anak PKI, keturunan Cina, dan sebagainya. Itu sejak sebelum Pilpres selesai tahun 2014. Terus sampai hari ini, makanya kemarin, dan itu tidak pernah berhenti. Serangan terhadap Pak Jokowi, fitnah, hoax disebarkan kepada Pak Jokowi. Tapi kan selama ini gim aja, nggak pernah bales. Kan ada tahapannya dong, ya. Oke, didiamkan sama Pak Jokowi 4 tahun loh. 4 tahun. Kemudian Pak Jokowi dengan gaya jawanya, mencoba berkomunikasi. Eh, rubah dong. Masa kita pemilu nanti panas. Makanya waktu itu keluar kata-kata misalnya, politik genderuo. Kenapa keluar istilah politik genderuo dalam bahasa Pak Jokowi? Karena ini konsep berpikir yang dipahami oleh masyarakat. Karena Pak Jokowi, pemerintahnya diserang dengan seolah-olah negara ini mau bubar, mau hancur, ekonomi rusak, kedaulatan tergadai, mau bangkrut karena utang. Ini kan menakut-nakuti. Makanya keluar waktu itu istilah dari Pak Jokowi yang lembut menurut saya, dan bisa dipahami rakyat, politik genderuo. Lalu banyak juga politisi yang menyerang Pak Jokowi di ruang publik, di media, dan sebagainya. Pak Jokowi keluar dengan langgam, dengan kata-kata ini politik sontoloyo, karena memanipulasi data dan sebagainya. Nah, sekarang hari-hari ini kita melihat Pak Jokowi, ya oke deh. Kita memandang politik ini sebagai cara membangun peradaban. Cara kita berkontestasi dengan menggunakan nalar, dan bagaimana kita berlomba menyampaikan apa yang kita mau perjuangkan. Kan kira-kira seperti itu. Tapi ternyata serangan itu tidak pernah berhenti. Akhirnya Pak Jokowi mencoba membuka, sebenarnya ada apa ini? Kan begitu, masyarakat diberikan informasi oleh Pak Jokowi, ini loh, ini cara yang dibuat untuk menjatuhkan saya, dengan fitnah terus-menerus. Itulah yang kemudian keluar dengan apa yang disebut, dimulai dari debat. Waktu debat itu kan panggung yang seluruh masyarakat menilai, menonton. Tapi bahkan di situ pun beliau diserang dengan asumsi-asumsi, hanya stigma, misalnya kesewenangan hukum lah, inilah kan Pak Jokowi langsung, eh jangan begitu dong, jangan keburu-buru. Jadi saat ini Jokowi udah gerah begitu dengan serangan-serangan? Bukan gerah, memang ini tahapan yang harus kita lalui. Kalau selama lima tahun ini terus-menerus diserangkan dengan kebohongan, lama-lama kan orang menganggap itu sebuah kebenaran. Jadi pada saat-saat ini Pak Jokowi ingin mengatakan, eh yang dikatakan itu tidak benar. Apa yang dikatakan itu tidak seperti itu. Cobalah berpikir dalam berpolitik yang memang beradab. Kira-kira itu yang mau disampaikan. Bahwa kemudian itu dianggap menyerang, ya itu kan framing media atau dari kubu yang lain. Bang Nizar, khawatir nggak ini kubu Prabowo-Sandi dengan serangan dari Jokowi-Dodo? Menurut saya nggak ada yang baru dari Pak Jokowi. Itu hanya bolak-balik taktiknya Pak Jokowi aja. Untuk menutupi terhadap ketidakmampuan Pak Jokowi, menepati janji-janjinya. Contoh, bilang dulu, kalau saya memerintah, saya tidak akan impor, buktinya impor. Contoh, kalau saya memerintah, saya akan bangun puskespas 5 ribu, bangun pasar 5 ribu, akan bikin mobil nasional, hutang akan lebih sedikit, kenyataan itu nihil. Jadi apa yang disampaikan Pak Jokowi itu, menurut saya nggak ada barang baru. Itu hanya bolak-balik aja, mengungkapkan Ratna Sarumpet, mengungkapkan politikus Solentulio Gunturu, untuk menutupi ketidakmampuan dia mengelola negara selama 4 tahun. Dan ketidakmampuan Presiden Jokowi akan menepati janji-janjinya. Saya buka data APBN tahun 2019, coba di halaman 20 sampai halaman 50, itu bukan fakta. Ini adalah resmi data dari Kementerian Keuangan, setiap tahun 2018 kita bayar hutang Rp238 triliun. Itu bunga hutang aja yang kita bayar Rp238 triliun. Itu detil. Yang kedua bilang kemarin misalnya, bahwa inti sari yang disampaikan oleh Pak Jokowi, bahwa dia menyerang kita, itu intinya menutupi ketidakmampuan dia selama 4 tahun, menepati janji-janjinya. Tapi apa nggak khawatir ini Jokowi dengan gayanya menyerang ini, bisa mengungkap kelemahan-kelemahan dari Prabowo Sandi? Masyarakat sudah tahu, karena masyarakat sudah tahu terhadap pencitraan. Pencitraan itu harus dibuktikan, apa hasil dia sejak pemerintah. Apakah hutang kita semakin berkurang? Tidak, ini semakin bertambah. Contoh di halaman 51, ABBN kita di Kemenku sudah jelas, hutang pemerintah Desember 2012 itu Rp4.500 triliun. Triliun, walaupun kita tahu itu masih belum mencapai 30 persen PDB. Karena itu sesuai dengan Undang-Undang 17 tahun 2003, tidak menjadi masalah. Inti yang disampaikan Pak Jokowi, itu hanya bolak-balik saja. Benarkah Bang Deddy, ini gaya menyerang ini untuk menutupi kegagalan begitu? Ketidakmampuan? Gagal itu kan dalam perspektif orang yang ingin mengambil kekuasaan. Coba kita lihat seluruh indikator ekonomi yang ada deh. Cobalah, mari kita lihat, misalnya dari inflasi, selama bertahun-tahun kita di 3,2 persen. Artinya apa? Harga terkendali, daya beli terjaga. Itu kan jelas sekali. Mari kita lihat lalu apa lagi? Kemiskinan, di bawah 10 persen. Ntar dulu dong, tadi saya nggak potong. Di bawah 10 persen. Ya toh? Itu jelas sekali. Berapa banyak rakyat yang mendapat KIP? Sepuluhan juta mendapat Kartu Indonesia Sehat. Kartu Indonesia Pintar. Sekarang seluruh rakyat di seluruh Indonesia bisa merasakan yang namanya jalan raya. Bahkan di daerah perbatasan pulau terluar. Jadi kalau dibilang ekonomi jelek, aduh pertumbuhan ekonomi kita itu memang hanya 5,3 persen. Dulu 6 persen, zaman Pak SBE. Kenapa? Dulu harga komuniti tinggi sekali Ibu. Yang namanya Cina itu pertumbuhan ekonominya 10-11 persen. Sekarang dia hanya 7 persen. Wajar. Jadi kalau dibilang Jokowi tidak janji-janjinya, gini loh. Dikatakan tidak impor. Pemerintah mana yang bisa tidak impor? Kenapa harus impor? Kalau ketika barang itu sedikit, maka harganya akan tinggi. Pemerintah harus menjaga daya beli rakyat. Ya toh? Kasian dong masyarakat miskin nggak bisa beli beras. Itu satu. Soal pasar, lebih dari 2.500 pasar sudah dibangun. Ada keterbatasana PBN. Dan itu disahkan di DPR Ibu. Mau berapa banyak pasar? Bukan Jokowi yang menentukan saya bangun 5.000. Artinya mengurangi alokasi yang lain. Itu DPR yang menentukan. Hutang luar negeri. Ya Allah. Yang namanya hutang luar negeri Pak Jokowi itu menjadi aset. Jalan raya, dermaga, bandara. Dulu hutang kita dibuat untuk apa? Untuk BLT dan sebagainya. Tidak ada tinggal. Jadi aset zaman Pak Jokowi. Puskesmas, berapa ribu yang dibangun? Lagi-lagi anggaranya ditentukan DPR. Jadi kegagalan itu hanya klaim dari BPN. Klaim mereka aja. TKN baca lagi ya PBN. Saya di DPR. Fraksi partai gerindah satu-satunya fraksi yang menolak terhadap APBN-nya Pak Jokowi. Kenapa? Melanggar terhadap ketentuan undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keamanan negara. Yang disampaikan dari TKN tadi kurang baca. Coba baca ya. Kemen-Q, APBN kita, halaman 29 sudah jelas. Ekonomi kita dari target 5 sampai 7 gak pernah mencapai 5,5 yang disusulia target Pak Jokowi. Hutang yang disampaikan itu hutang investasi. Baca dong yang benar. Hutang itu hutang untuk BLT ini ya. PKH, BIDI, Misi ada. Datanya. Ini bukan fakta. Ini bukan hukum, ini fakta. Jadi saya sampaikan data-data dari Mas tadi itu hanya kamu selesai aja. Ini tadi yang disampaikan, ini datanya nih, saya tunjukkan di sini. Hutang kita, ini 4 ribu, belum BUMN yang 5 ribu. Ada di sini. Tapi Bang Bizar. Ini kan hutang pemerintah seolah-olah yang mau hutang itu pemerintah. Anda udah ngomong tadi. Bukan lembaga, bukan negara Republik Indonesia. Ya, entar dulu dong. Saya kan belum, anda kan sudah. Anda kan sudah. Saya dulu dong. Tadi kan dikatakan, ya, bahwa ini begitu Gerindra menolak. Eh, ini produk negara. Gerindra menolak itu urusan lain. Ya, tapi ini lembaga negara loh. Tidak bisa Gerindra bilang, oh kami nolak. Ya, silahkan. Anda bukan bagian dari ini. Anda untuk 17 tahun. Terserah dari situ. Bapak, kita mengatakan. Anda juga boleh belajar. Kita fokus segala strategi Joko yang baru. Pemerintah gagal. Wah, ukurannya apa? Mari kita lihat. Apakah ada orang ngantri makan buat di negara ini? Apa sih? Ini negara mau punah. Punahnya di mana? Coba saya tanyakan. Belum pernah penerima negara sebesar yang sekarang tercapai. Baik, saya ingin ke Bang Reh. Bang Reh, perubahan gaya kampanye Jokowi yang lebih menyerang begitu. Seberapa besar dampaknya? Apakah memang efektif begitu? Ya, kalau seberapa besar ya tentu harus kita lihat dalam 2-3 bulan ke depan. Nah, tetapi ini sepacem lanjutan menurut saya. Sebelumnya kan memang kalau kita lihat posisi Pak Jokowi itu dibanyak bertahan ya. Mencoba untuk mengklarifikasi. Dan memang ketika pola bertahan itu harus diakui Pak Jokowi akan merosot tuh. Merosot 2-3 persen beliau kehilangan kan suara gitu. Nah, oleh karena itu mungkin sehingga saya tuh di awal, di akhir Desember sebetulnya dimulai dengan pernyataannya Pak Erick Thohir ya. Yang mengatakan di awal Januari kita akan melakukan kampanye terbuka istilah video saat itu. Kampanye terbuka itu sebetulnya dimaknai dengan lebih tegas lagi oleh Pak Jokowi dalam 2-3 hari yang lalu dengan menyebut kampanye menyerang gitu. Nah, kenapa beliau masuk ke pola itu gitu? Karena pertama itu tadi sebutkan, kalau terlalu lama bertahan kelihatan memang anjlok gitu. Nah, yang kedua dicoba dengan pola terbuka. Terbuka itu artinya mulai itu tadi sedikit-sedikit konter-konter dan sekaligus buat persoalan baru, persoalan baru, persoalan baru gitu. Dan relatif agak bertahan tuh. Jadi artinya gak ada keturunan tapi belum ada juga kenaikan gitu loh. Jadi dia bertahan gitu. Nah, sampai mungkin waktu debat kemarin gitu. Debat itu kan seolah-olah atau setidaknya dipersepsi oleh publik miliknya Pak Jokowi karena 2-3 kali poin memang ada di situ. Apa namanya, semacam serangan kan. Tapi tidak berdampak banyak begitu ternyata buat itu. Ya, mungkin yang mau saya katakan itu bukan itu. Dari situlah mungkin TKN ya, mengambil semacam gelagat baru bahwa ternyata kalau melakukan serangan juga bisa efektif. Kira-kira gitu loh Pak. Dalam rangka itulah kemudian. Bang Lizar, apakah benar ini elektabilitasnya stagnan atau cenderung-turun makanya harus menyerang kuburannya begitu? Kalau kita gak ada urusan Pak Jokowi mau menyerang atau tidak menyerang itu hak mereka. Karena diperbolehkan. Dalam Undang-Undang 2017 tentang pemilu itu diperbolehkan. Yang penting dalam tanda kutip tidak berkaitan sarana dan sebagainya. Itu hak dari kubur 1 menyerang. Tetapi kita ingin mengatakan kepada masyarakat bolak-baliknya Pak Jokowi, politik Gunturul, politik Kusuntuluyo itu ada sebab penuzulnya. Saya contohkan semisalkan politik Kusuntuluyo. Itu ada pembahasan di DPR begitu maksanya pemerintah untuk minta dana keluaran 3 triliun. Gak ada dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dana keluaran itu gak ada. Makanya kita berdebat panjang dengan pemerintah. Dana keluaran itu gak ada sumber hukumnya. Yang ada dana keluaran itu dia adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah. Begitu ngototnya mungkin Bu Menteri lapor akhirnya keluar politik Kusuntuluyo. Jadi saya pikir mari kita letakkan dasar itu sesuai dengan Undang-Undang. Jadi saya pikir mau nyerang kita mau tidak nyerang itu gak ada urusan dengan kita. Yang penting kita akan menyampaikan ke masyarakat beberapa janji. Tapi katanya karena diserang dulu sama-sama Prabowo Sandi. Kita bukan nyerang itu ada datanya. Sekarang mau minta data apa? Mau minta data hutang? Saya kasih. Mau minta data apa lagi? Itu ada. Yang PBN kita ada. Di Undang-Undangnya itu tidak ada. Bang Dedy benarkah strategi menyerang ini karena elektabilitasnya cenderung stagnan begitu Jokowi Maruf? Hampir tidak. Ya hampir tidak. Karena gini kita sama-sama paham kok. Ya pemilih di kedua kubu itu sudah solid base. Kita bertarung di apa namanya pemilih menengah sebenarnya. Pemilih abu-abu. Pemilih abu-abu ini cenderung rasional. Dan mereka itu akan mengolah informasi. Oleh karena itulah selama ini terus-menerus dilemparkan isu apa namanya informasi-informasi bohong, data yang manipulasi, serangan-serangan misalnya. Jadi serangannya dari kubu sebelah dulu? Wah terserah lah. Saya nggak mengatakan begitu. Yang mulai kubu sebelah. Karena kita lihat di media sosial, di ruang publik, di media, dimanapun. Misalnya seperti negara mau bubar. Bubarnya di mana? Coba misalnya satu. Yang kedua 99 persen rakyat hidup sangat sulit. Lalu rakyat lapar tempe pun setipis kartu ATM. Ini kan serangan-serangan yang dibangun untuk menciptakan satu kondisi. Ini repetitive lies yang sedang obvious lies. Ini kebohongan yang menjijikan sebenarnya. Yang memang harus diberikan semacam antitesa. Tidak benar. Jadi bukan menyerang, tapi menyatakan kebenaran dari versi kita. Nanti saya akan berikan waktu kepada Bang Izar. Kita harus break terlebih dahulu. dan saya akan tanya apakah nanti akan membalas begitu serangan dari Joko Widodo. Usai jendal berikut, tetaplah bersama kami di Special Report.